Pemirsa sebanyak 15 orang diamankan petugas gabungan KPPA di Kalimantan Barat bersama Subdit Renata Polda Kalimantan Barat karena terlibat prostitusi online. Mirisnya dari jumlah tersebut 13 orang, diantaranya merupakan anak di bawah umur. Empat orang anak yang masih di bawah umur tidak berkutik saat petugas gabungan dari KPPA dan Subdit Renata Polda Kalimantan Barat menggerebek salah satu kamar di sebuah hotel di Kecamatan Pontianak Selatan pada selasa dini hari. Dari 4 orang remaja diantaranya 3 laki-laki dan 1 wanita ini, saat digeledah ditemukan alat kontrasepsi yang sudah dipakai, serta tisu magic, dan juga menemukan sebilah senjata tajam di bawah tempat tidur kamar hotel. Di kamar lain, petugas kembali mengamankan 2 orang anak di bawah umur yang juga sedang berduaan di dalam kamar hotel. Tidak lama berselang, petugas mendapatkan informasi jika di hotel lain juga terdapat anak di bawah umur yang diduga terlibat prostitusi online. Saat didatangi, didapati 7 orang di mana 6 di antaranya merupakan anak di bawah umur. Petugas juga menuju ke sebuah penginapan di kawasan Kecamatan Pontianak Tenggara, namun tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dari informasi yang didapat, sebanyak 21 anak akan melakukan transaksi prostitusi online. Sementara kelima belas orang yang diamankan langsung dibawa ke Mapolda, Kalimantan Barat, guna diperiksa lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior Ainews melaporkan.